Kitab Masmur, Pasal 36 Kejahatan orang berdosa dan kebaikan Allah Dosa berdiam di lubuk hati orang-orang fasik dan selalu mendorong mereka untuk berbuat jahat. Mereka tidak takut kepada Allah. Sebaliknya, dengan sombong mereka mengira dapat menyembunyikan kejahatan tanpa ada yang tahu. Segala perkataan mereka jahat dan merupakan penipuan. Kebijaksanaan dan kebaikan tidak ada lagi pada mereka. Pada malam hari, mereka memikirkan rencana-rencana yang jahat. Bukannya merencanakan untuk menjauhkan diri dari kesalahan. Kasihmu yang tetap, ya Tuhan, mencapai langit dan kesetiaanmu jauh melampaui awan. Keadilanmu kokoh bagaikan gunung-gunung Allah. Keputusan-keputusanmu penuh dengan kebijaksanaan seperti juga lautan penuh dengan air. Manusia dan hewan sama-sama kau perhatikan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Sekalian umat manusia berlindung di bawah sayapmu. Kau limpahi mereka dengan berkat-berkat dari meja perjamuanmu dan membiarkan mereka minum dari sungai kesenanganmu. Karena engkaulah sumber hidup. Terang kami berasal dari terangmu. Curahkanlah kasihmu ke atas orang-orang yang mengenal engkau. Berikanlah selalu keselamatanmu kepada orang-orang yang rindu melakukan kehendakmu. Janganlah membiarkan orang-orang yang tinggi hati itu menginjak-injak aku. Janganlah membiarkan tangan mereka yang jahat itu mendorong aku kesana kemari. Lihatlah, mereka telah jatuh. Mereka telah terbanting ke tanah dan tidak akan bangun lagi. Terima kasih telah menonton!